Bagaimana sih mendefinisikan mana batasannya kampanye negatif dan kampanye hitam? Iya, terima kasih. Konkretnya Pak Janet. Agak terganggu suara. Jadi begini Mbak Rosi, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Menko Paul Hukam. Sebenarnya sudah jelas sekali bahwa kampanye hitam atau selama ini kita kenal dengan Black Campaign itu adalah perilaku kampanye yang penuh dengan fitnah dan kebohongan tentang lawan politiknya atau kontestan lainnya. Itu kampanye hitam. Secara umum dapat kita katakan seperti itu. Di samping itu juga sedangkan negatif kempen, kampanye yang memukakan sisi-sisi negatif dari katakanlah lawan politiknya. Kelemahannya lah ya. Iya. Kelemahannya yang faktual. Tapi secara faktual, betul. Oke. Jadi semacam itu yang kita pahami. Nah misal seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Paul Hukam, katakanlah saya running untuk pilkada. Tadi saya selama ini misalnya itu kalau katakanlah rapat sering datang terlambat. Itu negatif. Tapi itu faktual. Faktual. Menunjukkan bahwa dia pemimpin yang gak pernah on time, malas, dan lain sebagainya. Itu faktual. Betul sekali. Oke, ini kan sebenarnya soal kampanye negatif, kampanye hitam, bukan masalah baru. Kita sedang berbicara tidak saja untuk menghadapi pilkada dua minggu depan, tapi juga untuk pijakan pilkada-pilkada selanjutnya. Apa yang masih belum bisa, kita hanya sebatas membicarakan, tapi menurut Anda apa yang belum dilakukan oleh negara? Yang belum dilakukan oleh negara, satu adalah soal adanya ketentuan yang memang sudah sangat jelas terkait apa yang dimaksud dengan kampanye hitam yang dilarang, dan apa yang dimaksud dengan kampanye negatif. Tadi Bu Ratna menyatakan ada dalam ketentuan pasal 69. Tetapi di dalam ketentuan pasal 69 huruf C itu sebetulnya juga bur, gitu. Ada tiga unsur di situ. Satu yang disebut sebagai kampanye hitam, jadi poin kampanye hitam itu sebetulnya juga adanya di penjelasan, adalah kampanye yang menghasut. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan menghasut? Memfitnah. Memfitnah mungkin jelas, kalau basisnya adalah tidak sesuai dengan fakta, itu merupakan hok. Tapi kalau misalnya berkampanye, katakanlah, kalau misalnya si A menang, berarti pilih kadanya itu tidak jujur. Apakah itu bisa disebut sebagai menghasut? Kemudian lalu mengadu domba. Waktu di Pilpres lalu juga kita dengar, kalau misalnya ini menang, ini pasti pemilu curang, pemilu curang juga kita dengar kan ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Bahwa kalau kita tidak menang, kemudian disebut pemilu curang. Unsur ketiga adalah mengadu domba. Nah mengadu domba ini mungkin kaitannya adalah terhadap potensi yang tadi disampaikan terkait dengan politik. Oke, jadi singkatnya Bung Ali, apa untuk pelajaran dari yang kita lakukan sekarang sebagai pijakan untuk pil keadaan selanjutnya atau pemilu selanjutnya, sebenarnya apa yang harus kita tegaskan soal yang disebut dengan materi kampanye hitam? Ya, itu yang kemudian harus kita uraikan lagi dalam peraturan berundang-undangan. Kalau singkatnya saja Bung, sebagai pakar hukum tata negara? Satu misalnya menghasut, dan itu kemudian bisa menggerakkan masyarakat yang melawan keputusan penyelenggara pemilu. Misalnya kan begitu. Kemudian itu bisa menghasut, dan lalu menimbulkan perpecahan dan konflik terhadap masyarakat pasca terjadinya pemilihan umum. Dan hasutan itu tidak lalu harus berubah fakta, tetapi hasutan itu bisa juga berubah inisuasi. Sehingga memunculkan konflik yang terjadi di masyarakat. Itu adalah kampanye hitam. Nah, mungkin juga diperlukan untuk aspek kampanye negatif. Itu menurut saya juga perlu dibatasi. Kampanye negatif kalau itu terkait dengan kinerja, terkait dengan kebiasaan pribadi, menurut saya tidak ada persoalan. Ya, kan kita sudah sepakat kalau kampanye negatif selama itu faktual, tidak masalah. Tapi kalau itu kampanye negatif yang terkait misalnya dengan keluarga, ya kalau misalnya kita mencontoh kemarin Biden yang kemudian diserang persoalan anaknya. Itu menurut saya tidak harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi, maka dunia perpemiluan kita akan diwarnai oleh hal-hal yang bersifat negatif saja. Hal-hal yang positif menjadi terlupakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.